Dan Aura X-Code gak mau kalah juga Pak Fahyat, 420 nih. Iya, bener banget. Jadi karena jumlah kill mereka ada 11, sedangkan AO yang cuma 6, makanya di sini Aura X-Code menyamai poin di awal match ini. Iya, bener banget. Dan posisi ketiga ada Aura Home Friends for Destroy, 215, dan Black Zombie A, 210 di posisi keempat. Dan satu fakta menarik ya tentang major turnamen kayak gini ya, dimana belum ada tim yang sudah melewati rekornya AW sendiri. Dengan total poin itu 2550 poin. Oke, ini udah pada turun ya di map kedua nih di Purgatory. Oke. Dan di Purgatory ini kita lihat udah agak rame banget. Bukan agak rame lagi, rame banget di bagian Brazil nih, Pak. Yang menariknya, iya bener banget, kurang lebih 1, 2, 3, 4 tim ada di Brazil. 4 tim, dan kondisinya BRX dan juga RVL, dan tim 5, tim Hore juga, itu sangat berdekatan nih. Jadi sangat memungkinkan ketika ada satu yang fight, semuanya bakal join the fight sih. Iya, ini yang paling dekat nih tim 5 sama tim 11 ya. Dan gue rasa ini udah saling tau sih. Udah sih, udah open sih ini. Semuanya sudah ada percikan api tuh. Iya. Dan kita lihat tapi belum ada tembakan tembakan serius ya. Nahan dia, nahan. Ini paling udah recall teman-teman. Wah, satu orang udah terkenak down di sini. Kita lihat, sepas sudah dikeluarkan. Bakal jadi 4 lawan 3 di sini. Black Zombie bakal ketemu dengan Black Axe nampaknya. Wah, Black Zombie Baba harus terkenak down. Tersisa 2 orang dari Black Zombie. Dan nampaknya mereka bakal coba untuk kabur aja. Karena ini udah gak wise kalau dilanjutkan. Iya, kalau 2 orang yang tersisa memutuskan untuk tetap fight sih, ya jelas gak masuk logika ya. Benar. Dan akhirnya mereka harus kabur ya. Iya, sekuat apapun kalian pak. Ini adalah semi-final. Semuanya kuat pak. Semuanya kuat, semua ingin menang ya. Iya. Keinginan. Keinginan, bener banget. Dan tim RVL sendiri udah menyadari bahwa di lapangan tadi ada peperangan ya. Dan di sini mereka udah mulai menyusun strategi dan pergerakan menuju Brazil Tengah nih. Oke. Di sisi lain, tim Hore 1 ya. Oh ya, ini tim Hore ya. Jadi beda dengan Hore ID. Beda, beda. Beda ya. Jadi ini guild baru, yang baru memang mengirimkan perwakilnya sampai ke tahap semi-final ya. Tapi untuk catatan guild baru ini sangat oke ya pak ya. Iya, bagus lah. Bagus banget. Patut diapresiasi lah. Dan tim Hore sendiri di sini udah memiliki fast level 2. Helm level 2 yang menurut gue untuk tahap early game sudah sangat cukup ya. Bener banget. Dan di sini Njet, kita lihat Njet udah pake fast level 4. Ini jujur ya, ini pemain favoritasi sebenarnya si Njet ya. Oke, dan di sini udah terjadi peperangan lagi nih. Udah pecah ya, udah pecah. Dan tim Hore nampaknya udah harus terkenalk down satu orang. RVL sudah tahu bahwa ada peperangan di sini. Dibamanya, kita lihat ke tempatan ini. Mana barang every sudah berhasil ditumbangkan di sini. Tersisa empat orang lagi dari musuh yang harus dihadapi dari RVL. Dua orang sudah terkenalk down. Kita lihat. Kayaknya. Dan. Wow. Dan bener-bener gak nyaman ini yang fight siapa. Hore di sini. Ini terkenalk down RVL Jans. Avenged masih hidup juga di sini. Bakal langsung di N aja. Dan RVL berhasil sebagai third party. Meratakan dua musuh sekaligus. Ini seperti kalau di tol ya, Bang ya. Itu ada tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun? Gak berhenti-berhenti ya? Iya. Maksudnya udah bingung nih. Tadi agak sedikit. Mungkin ada kesalahan teknik. Dimana pas perangnya kita gak ngeliat ya. Malah agak di samping. Cuman gak apa-apa aja ya. Asli sih. Asli. Dalam artian apa ya. Third party seperti ini. Memang kejam. Kejam. Karena ketika orang udah pede. Wah kita menang nih. Gak taunya ada lagi yang dasar gitu kan. Tadi kalau boleh jujur ya. Tadi tim Hore sempat udah unggul ya. Udah unggul dari yang bertempur sebelumnya. Dengan baraks AW. AW ya. Tapi datangnya revival sih. Memang merubah segalanya. Merubah segalanya. Memecah konsentrasi. Dan akhirnya. Tadi walaupun gue sempat ngeliat. Njet sudah tersungkur ya. Tapi berhasil diselamatkan. Karena yang lain juga udah dalam. Yang lain masih sehat walafiat. Sementara tim Hore yang tersisa. Barak yang tersisa. Memang dalam keadaan low banget. Ya bener banget. Karena mereka emang udah fight ya. Dan kita lihat disini. Tim AO ya. All Out War. Sudah ada dengan tim OPM. Dan mereka memutuskan untuk saling menjauh aja. Kalau gue liat skin-skin senjata yang dominan dipakai. Ini memang masih ini ya. AK Flaming Dragon. AK Flaming Dragon. Shotgun ya. Shotgun api. Jadi memang. Apa ya. Dalam artian. Memang ketika. Untuk memperkuat. Atau menambah kepercayaan diri. Memang kita butuh. Top up deh. Top up. Ya bener banget. Cashback yang 10% ini bener-bener harus dimanfaatkan. Bener-bener harus dimanfaatkan. Shopee ini. Gak ada obat pak. Bener-bener. Tapi jangan lupa juga. Kalau mau nyari apa-apa di Shopee itu pasti ada. Kalau sampai gak ada di cashback pak. 222%. 222%. Bener. Jadi buat lo yang mau cari apapun. Kalau gak ada di Shopee. Lo tinggal chat customer service-nya. Bilang barang yang gue cari gak ada di cashback langsung. Ditampar tuh pake duit. Saking semuanya pasti ada tuh. Sampai dijamin 222%. Dijamin 222%. Pasti COD pula. Pasti COD bener. Dan pokoknya nyari apa aja semua pasti ada di Shopee. Ah mantep. Mantep ya. Ini buat kita para cowok nih. Harus memanfaatkan nih. Bener-bener. Apalagi sekarang udah ada Shopee 4 Men ya. Dan disini Aura X. Kok bakal ketemu sama Revival. Kayaknya kalau mereka memutuskan untuk jalan ke Brazil. Tapi enggak. Mereka memutuskan untuk lebih memutar. Dan Aura Zik SR sendiri memiliki Fast Level 4. Dan lain-lain udah sangat cukup nih Pak. Resources-nya. Ini tadi gue lupa ya. Mereka turun di daerah mana ya. Tapi melihat source yang mereka miliki. Di early game ini. Berarti mereka sepertinya gak ada yang nemenin gitu. Gak ada yang nemenin ya. Jadi free looting ya. Mungkin bisa jadi dari arah Forge ya. Oke ini adalah team dari Low Frey ya. Low Frey Jack disini. Ya. Ada Dibble. Kita tahu di Jakarta Invitational. Dia adalah finalis. Tapi masih dengan berbendera Head Hunters ya waktu itu. Benar. Dan juga tadi Karen main. Tapi sekarang udah Dibble. Wow hati-hati Dibble disini. Berhasil mendapatkan satu kill. Sakit banget. Satu kena disitu. Satu orang udah terkena lockdown. Dan ini adalah sekolah yang akan kakak Dragon ya. Ya 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 ya. Sangat sakit. Ini Low Frey and Devil. Satu orang udah terkena lockdown. Lagi di sana. Asena bakal langsung di end. Nice banget. Pergerakan dari tim Low Frey. Covering Fire yang sangat baik. Dan bakal jadi. Wow tersisa satu orang dari tim dua disini nampaknya. Dan bakal dikejar aja. Tapi gak semudah itu Ferguson. Lu lari gak semudah itu. Bakal coba dikejar. Dan Low Frey Jack nampaknya bakal menjadi orang yang pertama ngeliat disini. Blue Wall udah dikeluarin. Kita lihat dia masuk ke rumah. Apakah masih bisa selamat? Gua rasa enggak. Bakal susah banget. Empat lawan satu. Dan oke kita lihat disini. Bakal tetap meluat Dibble disini. Dan wow Dibble berhasil mendapatkan kill lagi disini. Dimana Dibble sendiri udah mendapatkan dua kill. Gila sih. Ini kalau boleh jujur ya. Ini tim Low Frey yang tadi itu sebenarnya garang banget. Garang banget. Garang asli. Ini isinya penuh dengan top global konsisten dari season satu. Benar banget. Dan dari pengalaman seorang Low Frey Jack juga udah gak bisa dibantah lagi ya. Gak bisa kita bantah. Bayangin aja dia adalah salah satu orang yang paling sering ada di partai final. Benar banget. Benar banget. Itu perlu dicatat ya. Itu perlu dicatat. Dia adalah salah satu orang yang salah satu kandidat yang selalu bertengger di final di turni manapun. Kita sebut aja Royal Combat 2. Benar. Juara bareng Sabun Colek King. Kita sebut aja kemarin Jakarta Invitational. Iya. Iya kan? Masuk ke final. Masuk ke final. Jadi kapten dengan formasi baru pula. Iya. Itu sangat baik ya. Itu sangat baik. Dan oke kita lihat disini tim Aura sendiri bakal ketemu nih sama RVL. Dimana RVL ada ring lidernya sementara ya. Karena killnya sangat banyak kayaknya nih RVL. Benar banget. Oke. Dan KS Train disini. Udah masak dulu. Bakal langsung diajar aja. Puruh dan keluar KS Train harus terknockdown disini. Bakal menjadi tiga lawan tiga. Aura Xcode. Dua orang udah terknockdown. Satu bakal direvive. Tati pembatian Christian yang sangat baik oleh si Revival disini. Revival Jets sudah sangat sekarang. Ava Injet disini harus keknockdown juga. Tersisa dua. Bakal bisa di dua sama dua disini dan kita lihat. Aura Xcode bakal dihubung mundur. RVL Jets disini. Tersisa sendiri. Aura Xcode bakal dihajar abis-abisan. Gak dikasih ampun. Dimana Injet bakal coba direvive. Ini temannya udah direvive belum nih? Lagi direvive nampaknya. Dan Aura Xcode bakal dipaksa mundur. Tapi gak semudah itu. Jets bakal coba untuk mendekat. Tapi Xcode pun mencoba kabur. Melewati obstacle-nya. Terjal sekali. Itu terjal banget. Bener banget. Dan kalau sampai selamat ini bener-bener gila. Tapi kayaknya enggak. Lagi-lagi. Revival menunjukkan gameplay yang sangat baik. Dimana KS Ren. Walaupun harus terkenap down duluan. Tapi pembagian vision. Dan pembagian covering shoot. Yang dilakukan oleh Njet. Halikon. Dan juga Jans sangat baik. Oke. Tadi yang buyah udah mati di awal ya? Udah mati di awal. Jadi kita bisa pastikan ada match keempat nih? Pasti ada match keempat. Ada match keempat. Udah match keempat. Oke oke oke. Ini gila sih. Gue berpikir ya. Ketika dalam gerakan tadi Aura Xcode ya. Aura Xcode dengan tank berjalannya turun serentak dengan 4 orang. Gue pikir ini bakalan mendominasi pertempuran. Benar. Tapi ternyata tidak ya. Pembagian visi yang luar biasa tadi dilakukan oleh Revival. Yang meskipun disitu shot colornya harus ke knockdown. Tapi tiganya ini bener-bener tenang. Tahu dan paham yang mana sih yang harus ditembak dulu. Bener-bener. Tapi sebenernya menurut gue ya Pak. Turnback pointnya adalah ketika mereka mau turun. Glue wallnya dihajar lagi. Itu yang membuat ada sekitar 1-2 detik. Membuat mereka memasang glue wall agak terlambat. Itu sangat baik banget dilakukan sama Njet. Begitu udah glue wall satu dikeluarin. Di glue wall lagi. Mobilnya agak mental ke atas. Dimana ketika pas pemainnya turun harus nyentuh tanah dulu Pak. Bener. Wow. Bener banget. Ah gila sih. Gila ya. Bagus banget ya. Ya itu bukan kebetulan Pak. Jadi itu memang gue yakin itu proses latihan Pak. Proses latihan biasa. Menghabiskan waktu dengan durasi yang cukup lama. Ya. Sebagai seorang profesional yang dibayar, digaji untuk game. Ya. Itu memang layak. Mereka wajar mereka lakukan. Bener-bener. Bener-bener. Dan itu sangat dilakukan dengan sangat baik ya tadi. Dan kita lihat di sini SRC Pangeran. Oh iya. Ini Pangeran Setraka ya. Pangeran Setraka. Ada Cogan. Ada Rama, Snoopy, dan juga Aslan. Cogan. Cogan. Tapi ini namanya keren-keren banget loh. Kenapa Pak? Cogan. 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 Kemudian Snoopy. Cute. Lengkap ya. Lengkap ya. Mereka dalam satu tim ini lengkap loh. Ada Snoopy juga. Ada yang normal kan. Namanya Rama kan. Rama. Rama Pak. Tetap aja Pak. Rama Sinta ya. Oh iya. Tetap rajin juga. Bener-bener. Dewa mah. Dewa dia. Dan Spam Bom udah lakukan. Wow. Nice banget AW. Di sini terkena lockdown satu orang. Bouncing bom yang sangat baik oleh Beno nampaknya. Wuh. Gila. Itu. Itu tipis banget ya antara hoki sama skill Pak. Iya. Itu tapi bisa jadi world record gak sih? Jauh juga soalnya Pak. Iya memang terjal banget nih Pak. Terjal banget. Cuma itu ngitung pantulannya itu loh yang penting. Jadi ada kalkulasinya ya. Iya dia memang melempar granat dengan agak jumping ya. Jadi itu seperti memanfaatkan momentum. Jadi itu bener. Jadi ini memang logik banget sih caranya melemparkan granat tadi. Ke lower ground ya. Dan oke kita lihat di sini. Zona sudah mulai mengecil. Ada tujuh tim yang hidup dan 26 orang yang. Tujuh tim yang tersisa dan 26 orang yang hidup ya. Iya. Wow. Baik banget sih. Ini tim lima sadar gak sih kalau tim AOW ini. Berpindah. Berpindah. Gak di hit atau memang gimana ya. Kayaknya memang sadar cuman karena mereka kekurangan manpower jadi mereka gak mau terlalu ceroboh kali ya. Bener. Dan ini tim RVL sendiri mereka udah ada di posisi yang cukup nyaman nih. Dimana sekitarnya agak cukup lenggang. Dan Lufre udah mulai masuk ke dalam zona. Ya tujuh tim tersisa dan tim-tim yang cukup kuat nih secara di atas kertas ya ini masih cukup lengkap ya. Di luar dugaan tadi tim dari yang udah buah juga kalah di luar. Yang posisi kedua. Yang kedua pun juga udah tereliminasi tadi oleh Revival. Bener Pak. Dengan jumlah kill yang dikumpul Revival sih saat ini gue yakin apapun hasilnya disini Revival akan cukup mendongkrak poin mereka nih. Ah bener banget. Karena secara gak langsung disini Revival sudah mendapatkan kurang lebih 12 kill ya. Ya kurang lebih karena udah 3 squad kalau gak salah. Bener bener 3 squad dihajar. Tapi oke kita lihat ya namanya battleground kita gak ada yang tahu. Apapun yang bisa terjadi disini semua bisa terjadi. Bener bener. Dan ini gue agak benci sih pak sebenernya dengan zona kayak gini. Bener. Bencinya kenapa nih bang? Agak. Kalau kita yang di atas gini ya masang blue wall tuh susah pak. Masang blue wall susah, turun susah, kepleset sering. Nah itu dia. Iya kan. Makanya. Kepleset. Loncat malah. Dan satu orang udah terkenak down disini kita lihat OPM Cilik harus terkenak down. Dan dihajar oleh tim sembilan, tim RD disini. Dan Cliff kayaknya bakal coba dihidupin mungkin sama temennya. Tapi gak ada. Ternyata temennya pada yang jauh semua. Dan temennya gak bisa. Gak, gak, gak. Bakal langsung di N aja disini. Wow. Berat, 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 berat. Dan AW sendiri udah terkenak down satu orang disini. Dan cukup terpisah jauh dari temen-temen ya. Dimana temen-temennya harus berpikir berulang kali. Untuk menyelamatkan si temen yang terpisah tadi ya. Posisi dari tim L. Pasir langsung takat ini. Sebenarnya agak nanti. Ada nanti. Sepertinya bukan. Ya, kita akan nanti. Terbuka ya. Aman sih ini. Aman ya. Aman, aman. Nah, di tepi-tepi. Terus di belakang mereka udah aman. Hanya di sebelah kiri ada Luffy aja. Dan AW tersisa dua orang. Sudah ditembakin sakit banget Scar Cupid disini. Oke, jadi ini bener-bener dua senjata yang salah disini. Bener, dah dulu ya. Tadi langsung tersenam down ini. Gak pake lama Scar Cupid. Wow. Gak pake lama gak pake scope. Gak pake lama gak pake scope asli. Gila banget. Dan AW udah harus di end lagi tadi. Dan nampaknya disini AW bakal cukup puas aja di posisi ke-6. Bukan Baraks AW ya, tapi AW biasa. Dan Luffy disini masih coba stand the ground. Dimana RVL udah mulai masuk ke sini. Halikon disini udah terlihat nembakin Luffy. Dan Luffy Jack bakal coba nahan. Disini dan Jet berhasil di kill oleh Black Zombie dari belakang ya. Ini yang tadi baru sih. Wow, Luffy Jack disini bakal terkena down oleh dari siapa ya? Lagi-lagi. Lagi-lagi. Black Zombie dari belakang ya. Wow. Black Zombie sudah menculik masing-masing satu dari Luffy dan Revival. Bener banget. Dan Revival sendiri harusnya kalau terculik satu tersisa dua orang nih. Wow. Wah, gila-gila. Bener banget. Dan tersisa dua orang disini. Lima tim tersisa menuju Lasiertel dan empat belas orang masih hidup. Wah. Dan padat, Pak. Dan disini kita lihat ya tim Black Zombie sendiri. Oh, bentar. Wow, SRC Sogan hati-hati sakit banget. Black Zombie berhasil mendapatkan satu orang yang terpenak down lagi disini. Rama gak bisa diselamatkan karena udah sakit banget. Bener banget. Dan Luffy Bay mendapatkan dua kill nampaknya. RBL Jack bakal langsung di-end. Halikon bakal di-end. Dan Revival. Harus puas di posisi ketiga. Dimana Lufre tersisa satu orang. Dan SRC tersisa dua. Oke, kita akan melihat kualitas seorang Baye disini. Kita lihat ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Tapi ya dua lawan satu di atas kertas. SRC unggul jauh ya. Bener. Dan kita lihat surprise apa yang bakal dikasih oleh Baye disini. Wow. Apakah pelontar atau bom yang dilemparkan tadi? Lihat. Wow, pelontar udah dikeluarin dua kali. Wow. Udah nampaknya Baye harus cukup puas di posisi kedua. Tapi gak apa-apa. Kenapa? Lufre posisi kedua dengan total kill 11. Dan Sarka and Sky. Posisi pertama total kill 7. 440 poin. Dan Lufre sendiri 420 poin. Ah, gila. Gila, gila, gila. Ini tebal banget ya. Dalam artian semua dari tadi ya. Dari match pertama. Match kedua. Rata-rata yang mereka, tim yang berada di papan atas hasil perolehan terakhir tadi. Itu selalu kill di atas lima. Kill di atas lima. Bener banget. Dan seperti yang kita bilang tadi ya. Kayak Aura Xcode yang tadi di game pertama sangat brilian. PG Baraks Aow even. Harus cukup puas di posisi ke sebelas. Dimana mereka tadi sebelumnya ada di posisi pertama dan posisi kedua. Posisi pertama dan posisi kedua. Dan mereka masing-masing cuma menambah 45 dan 50 poin. Bener banget. Jadi kayak kemungkinan besar di game kedua ini standing bakal berubah lagi ya. Berubah sih sepertinya tidak. Cuman akan jadi sangat rapat. Sangat rapat? Sangat rapat. Dimana dari posisi satu mungkin sampai delapan mungkin ya. Oh iya sih.